Hai Bula Mania, kembali lagi di Juga Esports Channel yang membahas seputar sepak bola nasional maupun internasional. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Deretan pemain Persik Kediri yang paling ditunggu kiprahnya, di Liga 1 musim depan. Dilansir dari jurnal ngawi.com. Persik Kediri salah satu tim kuda hitam di Liga 1 musim depan. Inilah deretan pemain yang akan ditunggu kiprahnya, ada pemain muda dan pemain baru. Meski bukan klub sultan, Persik Kediri menjadi salah satu tim yang paling sibuk dalam mempersiapkan Liga 1 musim depan. Menghadapi musim depan, Persik Kediri sudah melepas beberapa pemain yang sudah berkontribusi positif. Sedikitnya ada 11 pemain yang dilepas tim berjuluk Macan Putih itu. Ada empat pemain lokal Persik yang dilepas, yakni Aldo Claudio, Bek, Eka Sama, Gelandang, Fajar Setia, dan Misbahul Akmal Kipar. Ditambah lagi Dian Agus Kipar, Andri Ibo, Bek, Ibrahim Sanjaya, Full Bek, dan Ahmad Agung, Gelandang. Sementara itu, Persik Kediri juga melepas trio legion asing mereka, yakni Dionatan Machado, Brazil, Marwin Angeles, Filipina, dan Yusef Eze Jari, Spanyol. Kemudian manajemen klub yang home base di kota Kediri itu, merekrut beberapa pemain baru. Ada pemain asing yang musim lalu membela Madura United, Renan Silva yang akan mengisi salah satu pos di lini serang. Melihat statistik musim lalu, penampilan Renan Silva bersama Persik Kediri musim depan, jadi salah satu yang paling ditunggu. Satu setengah musim bersama Bayangkara FC, Renan tercatat 28 kali melakoni pertandingan. Renan Silva harus kembali berpindah tim pada putaran kedua Liga 1 musim lalu, dan bergabung dengan Madura United. Statistik Renan Silva di Liga 1 musim ini juga cukup menarik, di mana ia telah mencetak 6 gol. Pemain berusia 33 tahun ini, juga tercatat 48 kali melakukan shotting, dan 20 di antaranya on target. Selama 5 musim berkarir di Indonesia sejak 2018 hingga 2022, Renan Silva sudah berhasil membukukan 20 gol dan 15 asis, dari total 70 pertandingan yang telah ia mainkan. Persik juga mendaratkan winger yang musim lalu membela Persela Lamongan, yakni Rahel Radiansyah, dan Riyadno Abiyoso. Ex-punggawa timnas Indonesia, Kartika Aji juga didatangkan dari Arema FC. Selain itu, fullback Serbabisa yang musim lalu membela Persiraja Banda Aceh, yaitu M. Rivaldi juga berhasil didatangkan Persik. Serta mempermanenkan M. Taufik, akan jadi pemain kunci di lini tengah macan putih. Penampilan gelandang senior ex-persebaya, Persib, dan Bali United itu tentu akan ditunggu. Bagaimana bisa membawa Persik bersaing dengan klub-klub sultan lainnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!